Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sahabat muslima daily semua Alhamdulillah Sore ini kita bisa jumpa lagi Di instagram live Yang akan membahas topik yang seru banget Mungkin udah pada tau ya Sahabat muslima daily ya Jadi sore ini kita akan bersama-sama Membahas tentang Tetap tangguh Saat krisis covid-19 Jadi untuk pengusaha muslim khususnya ya Jadi sore ini Akan ada pembicara kita yang luar biasa Yang nanti akan bergabungan kita Dan sahabat muslima daily bisa tanya-tanya Ngomong-ngomong gimana nih kabarnya Sahabat muslima daily semuanya Sudah hari keberapa di rumah aja Stay at home Mudah-mudahan semakin produktif ya Berkegiatan di rumah ya Banyak hal yang bisa kita lakukan Selama di rumah aja Untuk tetap produktif Tetap aktualisasi diri Dan menambah ilmu tentunya Nah Sambil kita menunggu Pembicara kita bergabung Kita mungkin boleh Ngobrol-ngobrol dulu ya Jadi Sambil mengisi waktu Sahabat muslima daily di rumah aja Bisa sambil ikutan Kelas online nya Muslimaday.com Jadi muslima academy Ada beberapa tema Beberapa tema kelas Yang akan ada nanti Bocorannya Ada public speaking Terus juga ada Memperbaiki bacaan Al-Quran Atau tahsin Terus nanti juga ada bahasa Arab Dan lain-lain Untuk lebih lanjut Dipantengin aja Di instagramnya Muslimaday Oke Sambil kita menunggu Pembicara kita Join Sambil aku lihat dulu ya Coba kita lihat Oke Masih Menunggu Kang Dewa ya Jadi Sore ini Pembicara kita Bernama Dewa Eka Prayoga Atau Biasanya dipanggil Kang Dewa ya Beliau merupakan Seorang Pebisnis ya Pengusaha muslim Dan juga Beliau adalah Penulis Dan mentor Bisnis Jadi Beliau sangat Mumpuni di bidangnya Karena Bisnisnya pun Juga banyak ya Beliau ada bisnis Di bidang makanan Pakaian Gitu ya Dan juga buku Ada jasa juga Jadi buat Sahabat Muslimadayli Bisa nanti Tanya-tanya Ya Ada bagian Pertanyaan nanti Karena Sudah bergabung Dengan Kang Dewa Assalamualaikum Kang Dewa Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Yang dinantikan Akhirnya tiba nih Terima kasih Kang Dewa Sudah Bersedia Untuk Bergabung Live Instagram Dengan Muslimadayi.com Bagaimana kabarnya Kang Sehat-sehat Semua Keluarga Alhamdulillah Semua Pada naik Berat badannya Alhamdulillah Semakin Subur ya Mengisi Subur Mengisi kegiatan Apa nih Kang Selama Stay home Di rumah Aja Pastinya adalah Produktif Untuk Sharing Pasti Kalau saya Punya Minimal Ada Tiga Tiga KPI Untuk Harian Pertama Itu Produktif Dalam Belajar Jadi Banyak Baca Buku Banyak Nonton Online course Yang belum Pernah Saya Beresin Terus Juga Apa namanya Main Sama Anak Terus Juga Yang pasti Ini Terus Juga Yang pasti Tadi Belajar Produktif Belajar Bekerja Berkarya Tepatnya Saya Banyak Aktivitas Yang dilakukan Secara Online Karena Bisnis Juga Ada Beberapa Yang Memang Harus Saya Monitoring Dari Jarak Jauh Yang Ketiga Adalah Produktif Berbagi Biasanya Saya Malam Malam Tiap Jaman 8 Malam Ada Live Di Youtube Sama Di Facebook Untuk Undang Teman-teman Yang Lain Berbagi Itu Kesehariannya Wah Luar Biasa Sangat Produktif Tetap Produktif Meskipun Di rumah Aja Perkenalan Saya Rahma Dari Muslimah Dari Yang Hari Ini Jadi Moderator Moderator Kita Ngobrol Ngobrol Sari Ini Mengenai Tetap Saat Krisis COVID-19 Untuk Pengusaha Muslim Seperti Yang Kita Tau Pengusaha Muslim Yang Sangat Luar Biasa Sukses Alhamdulillah Menginspirasi Kita Semua Jadi Mau Nanya-nanya Sama Kang Dewa Terkait Ini Kondisi COVID-19 Tanggapannya Gimana Sebagai Pengusaha Terkait Wabah COVID-19 Ya Yang Pasti Kalau Bicara Masalah COVID-19 Kondisi Wabah Corona Kayak Sekarang Ini Kan Sudah Kejadian Dalam Artian Segala Sesuatunya Terjadi Serba Tiba-tiba Dan Tidak Pernah Terkira Nah Maka Tugas Kita Adalah Pertama Pastinya Adalah Mengimani Bahwa Ini Bagian Dari Senari Allah Kalau Kita Meyakini Bahwa Ini Adalah Bahwa Semua Sesuatu Terjadi Atas Izin Maka Ya Sudah Jangan Terlalu Kayak Nanti Gimana Ini Gimana Udah Pertama Imani Dulu Ini Bagian Dari Sekarang Allah Bagian Dari Kodonya Allah Mungkin Terjadi Kalau Allah Menyisirkan Yang Kedua Bagaimana Respon Kita Seharusnya Coba Berpikir Positif Tentang Apa Yang Terjadi Walaupun Misalkan Kejadian Negatif Karena Sebenarnya Sederhananya Adalah Setiap Kejadian Di Muka Bumi Itu Netral Yang Membuat Arti Itu Dari Kita Sendiri Ada Misalkan Dikasih Wabah Begini Dikasih Kekerjaan Di mana Kita Semuanya Di rumah Ada Yang Ngeluh Ada Yang Bersyukur Ada Yang Ngeluh Karena Merasa Gak Bisa Ketemu Dengan Teman Teman Kantornya Gak Bisa Jualan Di Luar Gak Bisa Beraktifitas Seperti Biasanya Dan Macem-macem Ada Yang Positif Karena Merasa Bawa Inilah Saatnya Buat Saya Untuk Bisa Berdekat Dengan Keluarga Saya Dekat Dengan Anak Dekat Dengan Istri Dekat Dengan Keluarga Termasuk Juga Bisa Luasa Dalam Menghabiskan Bacaan Buku Yang Sempat Dibeli Tapi Nggak Pernah Dibaca Juga Menambah Hafalan Di rumah Dan Banyak Hal Jadi Respon Tergantung Kita Sebenarnya Musibah Kejadian Ataupun Istilahnya Tergantung Kita Maka Nomor Dua Yang Pertama Iman Kejadian Ini Kedua Respon Dengan Yang Positif Dengan Cara Memaknanya Dengan Hal Yang Positif Nomor Tiga Pada Saat Teman Teman Misalkan Kalaupun Terkena Dengan Dampak Negatif Maka Segera Cari Solusinya Dengan Cepat Jadi Kecepatan Dalam Beradaptasi Bisnis Drop Gak Drop Itu Sebuah Wajar Karena Yang Nama Bisnis Kalau Misalkan Gak Rugi Untung Gak Untung Rugi Nah Masalahnya Adalah Di Corona Ini Terjadinya Tidak Duga Tidak Tidak Pernah Terencana Kalau Bicaranya Tentang Bisnis Skala Besar Kita Seharusnya Punya Yang Namanya Manajemen Resiko Manajemen Krisis Manajemen Cash Flow Seharusnya Kalau Ada Wabah Kayak Begini Itu Gak Terlalu Ngefek Seharusnya Tapi Masalahnya Adalah Sekarang Di Indonesia Efeknya Malah Sistemik Terutama Bagi Mereka Yang Menengah Kebawah Sangat Kerasa Yang Ibaratnya Hidup Hanya Untuk Hari Itu Terus Yang Kedua Untuk Orang Orang Bisisnya Besar Besar Dari Segi Skalanya Misalkan Dia Sudah Punya Karewan Lebih Dari Seribu Orang Dan Outletnya Sudah Ratusan Itu Pasti Efek Yang Efek Banget Karena Anjuran Pemerintah Untuk Kita Tinggal Di Rumah Tapi Lagi Ini Sudah Terjadi Terus Kita Dianjurkan Demikian Maka Apa Solusinya Fokus Yang Tiga Solusinya Apa Oke Gue Coba Melakukan Yang Pake Ojol Ya Kita Pake Apa Namanya Online Gitu Kan Dikirimnya Digeser Sistem Distribusinya Atau Mungkin Bahkan Dari Segi Bisis Model Transaksinya Orang Lain Dulu Biasanya Konsepnya Dia Yang Bayar Dia Yang Makan Dia Yang Menikmati Sekarang Digeser Dengan Konsep Social Ownership Dengan Artian Yang Bayarnya Si A Si B Yang Menikmati Yang Bayarnya Kira Yang Punya Duit Yang Dimati Adalah Orang Menengah Kebawah Itu Yang Sekarang Dirasakan Banget Sama Industri Yang Sekarang Memproduksi Banyak Masker Dan Segala Macamnya Boleh Gak Ngambil Keuntungan Boleh Aja Asalkan Jangan Keterlaluan Dan Profit Kecil Jadi Masalah Yang 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 Bicara Masalah Covid Ini Sudah Kejadian Jadi Tugas Kita Adalah Pertama Adalah Mengiman Kedua Adalah Merespon Dengan Positif Ketiga Adalah Mencari Solusi Dari Apa Yang Terjadi Jadi Tanggapi Dengan Positif Ya Tanya Nah Ngomong Tadi Tentang Risiko Banget Anggapan Banyak Bisnisnya Dari Makanan Ada Terus Pakaian Dan Macam Lainnya Nah Kalau Dari Kang Dua Yang Mungkin Terkena Dampak Itu Yang Mana Lalu Bagaimana Mengatasinya Terkena Dari Sekian Usaha Yang Saya Milik Sekarang Itu Yang Paling Kerasa Memang Yang Sifat Itu Cafe Restoran Warung Jadi Orang Lain Dulunya Ngasih Duit Itu Bertransaksi Itu Pada Saat Datang Ketempat Bayar Sekarang Kondisi Anjuran Di Rumah Maka Gak Akan Ada Datang Datang Ketempat Memang Masih Ada Cuma Memang Sangat Drastis Ya Saya Bahkan Dari Laporan Keuangan Bisa 70% Turun Saya Cecetan Sama Pengusaha Kuliner Lain Juga Sama 50% Turun Tapi Saya Bersyukur Karena Gak Hanya Itu Saya Bisnis Jadi Saya Punya Lini Bisnis Lain Kayak Di Hijab Terus Juga Di Cosmetic Di BR Cosmetic Saya Punya Snack Di Sang Dewa Sama Kirun Makarun Ada Juga Herbal Ada Propolis Dan Macem Jadi Hikmahnya Adalah Kalau Kondisi Kayak Gini Pada Saat Kita Menyimpan Satu Telur Dalam Satu Ranjang Ketika Ini Udah Pecah Ini Jadi Berat Kalau Jadi Begitu Maka Segeralah Untuk Pivot Lebih Flexible Lagi Misalkan Katakan Ada Peluang Usaha Di Bikin Apalah Segala Jualan Apa Juin Aja Jangan Terlalu Mikir Masa Gengsi 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 Terutama Kecuali Kalian Misalkan Kondisinya Udah mulai Ada macem-macem Ini Turun Tapi Yang lain Masih Stable Bahkan Ada malah Omset Saya Ada Salah Satu Usaha Saya Naik 80% Pada Saat Gini Kok Bisa Karena Tadi Demainnya Sangat Tinggi Demain yang Tinggi Sekarang Salah Satunya Finans Hiburan Sama Kesehatan Bisnis Saya Salah Satunya Kesehatan Tinggi Banget Naiknya Gitu Si Kalau Efek Ke Bisnis Tergantung Yang Ada Yang Drop Ada Yang Stabil Ada Yang Naik Nah Ada Yang Drop Ada Yang Stabil Ada Yang Ada Yang Bisnis Menurun Ada Yang Laku Itu Polanya Seperti Apa Kalau Menurut Pengamatan Anak Sendiri Nah Kalau Misalkan Omset Yang Turun Dalam Artian Terimbas Karena Efek Ini Sebenarnya Bisa Jadi Karena Efek Dari Kebijakan Yang Ada Saat Ini Kebijakan Untuk Kita Tinggal Di Rumah Di Rumah Aja Set Home Kerja Dari Rumah Dan Segala Macam Biasanya Yang Bakal Kedampak Banyak Yang Punya Karyawannya Banyak Karena Dia Harus Kerja Di Rumah Lanturnya Kerja Di Rumah Padahal Dia Harus Operasional Di Kantor Biasanya Sementara Gaji Tetap Benar Lagi Kita Ada Romadon Terlagi RTHR Karyawannya Banyak Pasti Kena Kedua Yang Outlet Banyak Pasti Kena Karena Moga Mau Outlet Itu Butuh Biaya Operasional Untuk Sewa Kalau Minimal Kalau Pemunya Sendiripun Ada Biaya OPEX Sewa Listrik Dan Segala Macam Sedangkan Omset Turun Sedangkan Cost Pasti Ketiga Adalah Yang Berbasis Offline Yang Harus Ketemuan Ini Pasti Ngefek Banget Tiga Jenis Model Yang Begini Pasti Kena Bagaimana Bagi Yang Pemula Yang Baru Mulai Karyawan Baru Tiga Itu Gak Ngefek Banget Sebenarnya Karyawan Tiga Dan Bagi Yang Mereka Terbiasa Dengan Online Itu Sebenarnya Gak Terlalu Ngefek Misalkan Sekarang Lagi Rame Meeting Di Zoom Pake Webinar Streaming Dan Segala Macem Maka Kalau ditanya Kang Dewa Gimana CF Home Mungkin Ini Bukan Hari Hari Tiga Puluh Hari Hari Mungkin Hari Tiga Ribu Karena Sudah Biasa Kerja Di Rumah Sudah Terbiasa Cuman Rasanya Kalau Ngomong Ke Teman Teman Rada Empati Mereka Panik Aku Share Pengalam Kalau Kerja Di Rumah Meeting Online Pake Zoom Pake Skype Koordinasi Lewat Telegram Tiap Hari Pantau Ketemuan Hanya Pas Butuhnya Aja Untuk Harus Menganjurkan Ketemuan Kalau Enggak Enggak Usah Jadi Anjuran Pemerintah Yang Ketemu Pada saat Penting Banget Atau Ada Kebutuhan Poko Itu Prinsip Saya Dalam Bisi Online Pada Akhirnya Sama Kayak Gue Bedanya Adalah Tadi Ini Jadi Masal Semua Melakukan Itu Nah Ini Kan Ibarat Kata Seperti Ujian Bagaimana Kita Sebagai Pengusaha Muslim Untuk Bisa Naik Kelas Dari Ujian Ini Ya Pastinya Kalau Misalkan Teman-teman Sekarang Semua Yang Menonton Video Ini Kita Juga Sama-sama Beragama Islam Muslim Meyakini Bahwa Segala Sesuatu Yang Terjadi Sama Kita Pasti Atas Izin Allah Itu Kodonya Allah Kodonya Allah Itu Bukan Hanya Sekedar Yang Positif Doang Yang Giliran Dikasih Senangan Kesehatan Kelapangan Baru Kita Menganggap Bahwa Ini Adalah Izin Allah Pas Giliran Yang Buruk Malah Semacam Menghardik Diri Sendiri Paling Parah Adalah Menyalahkan Keadaan Dan Meritah Misalkan Nah Maka Nomor Satu Adalah Yakini Bahwa Ini Adalah Bagi Nereka Allah Bicara Masalah Keimanan Lagi Lagi Sebenarnya Adalah Kalau Pas Belanja Keluar Pada Saya Beli Kebutuhan Pokok Ada Orang Di luar Ngomong Kayak Gini Percakapan Saya Kedengeran Eh Pak Keluar Mulu Ngapain Takut Sama Corona Takut Sama Allah Itu Kayak Iya Cuman Gak Gitu Kayak Seolah Paling Iman Seolah Paling Keren Ya Justru Kayak Begitu Yang Jadi Masalah Yang Bahaya Itu Bukan Lu Matinya Sebenarnya Kalau Matinya Ketika Lu Keluar Terus Ternyata Lu Positif Nyebarin Ke Yang Lain Itu Yang Bahaya Nah Dalam Masalah Keimanan Tadi Ya Bagaimana Kita Mungkin Menyatakan Diri Beriman Sebelum Kita Diuji Jadi Yakini Kalau Misalkan Sekarang Ini adalah Bagian Dari Ujian Artinya Akan Naik Kelas Apalagi Kalau Teman Buka Surat Al-Baqoroh Ayat 155 Sena Walana Bluan Nah Disana Sangat Jelas Dijelaskan Bahwa Akan Ada Dan Kami Akan Menguji Kamu Dengan Sesuatu Dengan Sedikit Kelapangan Kelaparan Ketakutan Dan Terusnya Jadi Ujian Itu Pasti Akan Ada Sebenarnya Berupa Kelaparan Ketakutan Kelaparan Kekurangan Harta Jiwa Dan Buah-buahan Kalau Makna Dari Ayat Ini Sebenarnya Kalau Buah-buahan Lebih kepada Hasil Sesuai Dengan Keinginan Nah Ada Hasil Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Nah Kondisi Covid Ini Sekarang Kayaknya Yang Tadinya Ketakutan Ketakutan Nanti Omset Turun Ketakutan Bisa Bayar Karyawan Ketakutan Bisa Bayar THR Itu Dapat Kita Sekedua Kelaparan Bagaimana Jika Seandainya Kebetulan Fokus Sudah Langka Gula Sudah Mulai Langka Dan Terusnya Mulai Kita Kerasa Terus Juga Kekurangan Harta Alah Gimana Ini Kondisinya Saya Tidak Kerja Bahkan Ada Keputusan Kebijakan Dari Kantor Cuma Dibayar Gaji Sekian Persen Doang Mulai Kena Kena Dampaknya Terus Juga Jiwa Ini Mulai Kita Takut Akan Penyakit Yang Bisa Membuat Kita Mati Dan Selanjutnya Dan Pastinya Buah-buahan Maksudnya Disini Arti Hasil Yang Tidak Sebenarnya Keinginan Contoh Teman-teman Mungkin Sekarang Melaunching Produk Di momen Corona Target 1000 Sales Target 10.000 Sales Jualan Hijab Eh Karena Daya Belinya Turun Akhirnya Yang Awalnya Produk 10.000 Ternyata Jual Cuma 300 Doang Berarti Kan Hasil Yang Tidak Suwati Keinginan Tapi Ingat Dalam Ayat Ini Disebutkan Bahwa Sebenarnya Ada Kabar Baik Kabar Baik Bagi Mereka Yang Bersabar Jadi Poinnya Adalah Imanila Ini Dengan Cara Bersabar Dengan Bertawakal Dan Mental Harus Kuat Juga Ya Mental Ya Betul Jadi Ngobrol Tentang Ini Aku Ada Dapat Cerita Inspiratif Mengenai Kang Dewa Jadi Suatu Saat Dulu Pernah Ada Yang Uangnya Terhipu Lalu Pada Akhirnya Berimbas Dengan Nama Baik Lalu Juga Ada Ketutang Lalu Bagaimana Ini Buat Inspirasi Untuk Kita Bagaimana Kang Dewa Pada Hadapi Kondisi Yang Seperti Itu Untuk Mental Tetap Kuat Lalu Tentu Bangkit Kembal Mata Semuanya Mungkin Boleh Sharing Kisahnya Biar Kita Terinspirasi Juga Jadi Kalau Misalkan Bicara Masalah Pengusaha Ada Gak Adanya Covid Perlu Kita Ambil Pelajaran Ibarat Kita Sekarang Untuk Hidup Hari Ini Kita Ambil Pelajaran Dengan Cara Misalkan Kita Melakuin Apapun Yang Bisa Membuat Kita Survive Tapi Sejatinya Banyak Pelajaran Di Balik Kasus Ataupun Ujian Musibah Ini Salah Satunya Tentang Konsep Keimanan Kalau Bicara Masalah Dulu Saya Kebangkrutan Saya Hanya Sekedar Bangkrut 7,7 Miliar Saya Harus Berhadapan Dengan Orang 600 Orang Lebih 645 Orang Dengan Kejadian Baru Nikah Dua Minggu Dikejar Kejar Depolektor Ujian Lagi Sama Allah Berupa Sakit Parah Namanya GBS Dan Itu Otoimun Dan Memang Hanya Mengidap 1 Dibanding 45 Orang Di Dunia Jadi Sangat Langka Dan Dokter Sudah Memponis Kalau Medis 80% Lewat Meninggal Jadi Kondisi Ini Sebenarnya Atas Segala Macam Ujian Inilah Membuat Kita Makin Dewasa Dan Paham Dengan Bagaimana Mekanisme Allah Ini Dalam Dalam Kehidupan Jadi Tugas Kita Adalah Sebenarnya Menikmati Di setiap Prosesnya Kan Kebayang Nanti Gimana Itu Bagian Dari Proses Gimana Kebayang Ngelunas 7,7M 5 tahun Gak Kebayang Yang Saya Kebayang Adalah Kalau Misalkan Penghasilan 110 juta Sebulan Setahun Berarti Cuma Dapat 120 juta Kalau Misalkan 7,7M Berarti Dibagi 120 Total 84 Tahun Usia Waktu Itu Saya 21 Tahun Jadi Luna Setelah Saya Tahun Usia 85 Nah Kalau Kita Hitungannya Manusia Kayak Begitu Tapi Lagi Kenapa Saya Nulis Buku Berjudul Melawan Mustahilan Jadi Bagi Kita Bagi Allah Gak Ada Yang Mustahil Selama Punya Kun Faya Kun Bisa Terjadi Siapa Yang Menyangka Sekarang Kondisinya Sampai Separah Ini Corona Sampai Ibaratnya Kaabah Umur Haja Ditutup Saya Kemarin Hplus 1 Saya Nyampe Di Arab Sudi Arab Sudi Langsung Nutup Ini Masih Botak Sisaan Kemarin Pas Cekuran Hplus 1 Nyampe Sana Langsung Isunya Corona Mulai Tersebar Dan Arab Sudi Nutup Untuk Akses Balik Ke Indonesia Itu Orang Dalamnya Sendiri Gak Bisa Umroh Ini Kalau Dipikir Pikir Gitu Ini Kok Serba Gak Mungkin Serba Kebetulan Artinya Disini Adalah Poin Oke Ini Adalah Keimanan Contoh Dalam Umroh Ada yang Namanya Proses Sofa Marwah Sofa Marwah Berapa Kali Hingga Tujuh Kali Kekadaan Dimana Ketika Ketika Nabi Ibrahim Sama Istrinya Terus Istrinya Ditinggalin Nah Siti Hajar Ini Ditinggalin Dalam Kondisi Bawa Bayi Kebayang Gak Kalau Misalkan Teman-teman Muslimah Berunikah Sama Ditinggalin Sama Suaminya Tapi Tadi Konsep Keimanan Akhirnya Membuat Siti Hajar Ini Bertanya Kepada Nabi Ibrahim Apakah Ini Adalah Perintah Dari Allah Dan Akhirnya Tanpa Panjang Lebar Nanya Lagi Di Iman Langsung Ya Sudah Kalau Kayak Begitu Akhirnya Suatu Ketika Ketika Kondisinya Ismail Nangis Nangis Dia Perlu Minum Perlu Makan Sedangkan Dia Persediaan Sudah Tidak Ada Dia Cari Makanan Jadi Sofa Kemaroah Jarak Lumayan Pegel Bagi Teman-teman Yang Pernah Tawaf Terutama Di bagian Sainya Kalau Pernah Umroh Di bagian Sainya Kalau Saya Pribadi Lebih Capek Sainya Dibanding Tawaf Itu Lumayan Panjang Itu Tujuh Kali Bayangin Cuma Tujuh Kali Dan Dan Gokilnya Ini bagaimana Kita mengiman Peristiwa Peristiwa Yang Kalau turunkan Si airnya Itu Bukan Muncrat Di Di Bagian Sofa Bukan Di bagian Marwah Tapi Di kaki Ismail Teman-teman Kebayang Gak Orang Muslimah Anda Bagi Teman-teman Yang Muslimah Nonton Kalau Misalkan Tau Bakal Kayak Begitu Ya Ngapain Tadi Gue Lari-Lari Kalau Logika Manusia Ngapain Gue Bulat-bulat Tujuh Kali Udah Tunggu Diam Doang Tapi Tadi Bahwa Allah Pengen Bergerak Ikhtiar Jadi Pasrah Itu Bukan Cuma Sekedar Diam Beda Pasrah Dengan Tawakal Tawakal Ada kerjanya Dia Gerak Sofa Marwah Gerak Munculnya Di sana Sama Kayak Saya Jualan Ceker Jualan Sebelak Ternak Domba Jualan Kesehatan Jualan Apa Segala Macem Ternyata Zam Zam Itu Bukan Itu Bukan Sebelum Saya Sekarang Kodar Allah Alhamdulillah Menjual Produk Senek Katakanlah Sebulan Lebih dari 100 ribu Dulu Boroboro 100 ribu Seribu Agak Jual Nah Itu Yang terjadi Dulu Pada saat Sumpah Marwah Ternyata Muncertnya Zam Zam Itu Tulisan Tangan Saya Hobi Nulis Terus Ternyata Orang Nulis Buku Bisnis Sampai Saat ini Udah 15 Buku Oh Ternyata Ini Zam Saya Sama Kayak Pistiwa Nabi Musa Nabi Musa Pada saat Udah Mentok Ketemu Laut Di belakang Fir'aun Di depan Laut Coba Kalau Teman-teman Ngadapin Kondisi Kayak Gimana Pusing Tapi Apa yang Terjadi Allah Langsung Berfirman Pukulkan Tongkatmu Ke Laut Dipukul Sama Nabi Musa Dan Ikhmahnya Apa Pada saat Diminta Untuk Pukulkan Tongkatmu Ke Laut Itu Gak Banyak Basa Basi Gak Banyak Protes Gak Apa Tapi Kita Sama Sekarang Udah Kalau Kondisinya Corona Jadi Reseller Dulu Dari Dropship Kerjain Apapun Yang bisa Dijual Tapi Bro Gue Gengsi Gue Gak Bisa Jual Gue Gap Tengk Gue Bilangin Kadang Kita Memutuk Diri Untuk Satu Yang Baru Nah Nabi Musa Gak Gitu Ketika Allah Bila Pokokan Pokokan Ceder Pecah Belah Langsung Lewat Terus Sama Kayak Kita Kita Ini Nabi Musa Itu bukan Nabi Musa Saja Tapi Kita Pada saat Dikasih Masukan Sama Mentor Kita Guru Guru Kita Hadapi Saja Tenang Sabar Ayo Bersyukur Corona Katakanlah Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Paling mentok Nama Setahun Mungkin Ingat Allah Itu Udah Ngasih Nikmat Kita Lebih dari 6 Tahun Mungkin Bagi Yang Pebisnis Lebih dari 6 Tahun Lebih dari 1 Tahun Bulan Katakanlah Eh Yang Kemarin 5 Tahun Setengah 5 Tahun Berapa Bulan Itu Kemana Jadi Sebenarnya Pada saat Corona Begini Leadership Kita Sebagai Seorang Owner Leader Pengusaha Itu Sangat Benar-benar Diuji Termasuk Keimanan Kita Dalam Hadapi Sebuah Masalah Dan Ujian Gitu Benar-benar Biar biasa Atas Semua Proses Yang Sudah Pernah Dilalumi Hikmah Apa Yang Bisa Diambil Untuk Sekarang Ini Kaneo Yang Kita Lihat Sukses Meninspirasi Sangat Teguh Dalam Menjalani Bisnisnya Hikmah Apa Yang Kaneo Ambil Yang Pasti Kalau Misalkan Saya Mencari Hikmah Pada Saat Kondisi Jatuh 7,7M Terus Juga Kena Penyakit GBS Langka Sampai Panik 52 Hari Saya Di rumah Sakit Kondisi Baya Pengobatan Lebih Dari 1M Dan Itu Gak Dikover Apapun Satu Yang Saya Yakin Bahwa Pada Akhirnya Mereka Yang Bersabarlah Yang Mendapatkan Hasilnya Seperti Tadi Dalam Al-Quran Dalam Surah 155 Sama Kayak Kita Sekarang Katakanlah Teman-teman Bangkrut Ini Saya Gatuh Teman-teman Pernah Bangkrut Atau Mungkin Sedang Mengalami Kondisi Krisis Satu Yang Teman-teman Yakini Kita Boleh Saja Kehilangkan Semua Harta Kita Tabungan Kita Semua Hilang Semua Uang Kita Hilang Habis Semua Kendaraan Kita Habis Semua Teman Kita Menjauh Kepercayaan Kita Hilang Tapi Satu Yang Gak Boleh Hilang Apa Itu Keimanan Kita Sama Allah Karena Sejatinya Tempat Kita Bergantung Hanya Dia Kalau Kita Sekarang Masih Punya Mobil Punya Tabungan Punya Suami Katakanlah Punya Apapun Bisa Jadi Ada Sedikit Kita Bergantungan Sama Z Itu Tapi Justru Keimanan Kita Benar Benar Diuji Ketika Kita Gak Punya Apa Selain Dia Itu Yang saya Yakin Pada saat Saya Jatuh Termasuk Pada saat Sakit Dokter Memponis Aneh Aneh Biah Harga Mahal Semua Udah Dateng Ngaji Yasinan Semua Udah Pake Ventilator Makanya Sekarang Saya Ngelet TV Orang-orang Yang Kena PDV Ada Yang Sampai Di ICU Pake Ventilator Saya Udah Asosiasi Kejaman Kapan 2016 Gue Ngalamin Pake Ventilator Makan Sulit Nolongan Sulit Segala Macem Rasa Banget Tapi Lagi-lagi Pertolongan Allah Dateng Dengan Cara Yang Tidak Disangka Nah Maka Tugas Kita Disini Adalah Kalau Bicara Surat Al-alak Ayat 2 dan 3 Kita Perlu Bertakwa Perlu Bertakwa Perlu Bertawakal Supaya Ujungnya Indah Makanya Saya Punya Keyakinan Bagi mereka Yang Mampu Melewati Proses Covid Ini Dengan Baik Dengan Penuh Keimanan Insya Allah Saya Yakin Banget Setelah Bakal Meleset Gila-gilaan Bisnisnya Karena Udah Diuji Dengan Fenomen Kayak Begini Amin 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 Berbiasa Insightnya Sangat Positif Ada Yang Menarik Ini Kang Untuk Slogan Kang Dewa Jadi Pernah Tahu Pengusaha Bukan Hanya Gunakan Ihtiar Fistrik Tapi Juga Ihtiar Langit Nah Cocok Buat Kita Pengusaha Muslim Boleh Bocor Ini Gimana Saya Tadi Saya Sering Melihat Banyak Orang Ngompor Jadi Pengusaha Termasuk Diri Saya Sering Ngompor Orang Lain Tapi Sering Saya Bila Ingat Teman Teman Semua Bisnis Hanya Sendar Wasilah Tujuannya Lillah Termasuk Kalau Misalkan Saya Sering Menemukan Dimana Ada Bisnis Tertentu Yang Mengahalkan Segala Cara Untuk Mendapatkan Hasilnya Contoh Menggunakan Riba Akad Riswah Sogok Menyogok Bohong Bohongan Dan Segala Macem Maka Sering Saya Bilang Disana Bahwa Kalau Misalkan Bisnis Kalian Semakin Membuat Kalian Jauh Sama Allah Mending Gosa Bisnis Saja Nah Jadi Pada saat Kita Pengen Mendapatkan Hasil Yang Sangat Optimal Maksimal Libatkan Allah Dalam Proses Bisnis Kita Sekarang Dalam Ajang Pembuktian Sebenarnya Bagi Pengusaha Banyak Dantara Kita Pengen Bebas Uang Anda Sudah Bebas Waktu Sekarang Anda Sudah Banyak Di Ini Ini Adalah Ajang Pembuktian Kita Ayo Buktikan Bahwa Sebenarnya Apa yang Kita Niatkan Dari Awal Itu Kita Konsisten Dengan Apa yang Kita Niatkan Sekarang Kondisi Bebas Waktu Rada Nyantai Ayo Buktikan Tahajud Bangun Murahnya Dibaca Apalanya Ditambah Kajian Online Diikutin Dan Termasuk Amalan Amalan Dalam Bisnis Bukan Berarti Kita Semacam Tanda Kutip Nyobok Justru Nah Bagi Kalian Kelebihan Harta Sekarang Bangga Dikonversi Saatnya Konversi Jadi Rezeki Loh Apa Maksudnya Kang Harta Itu Adalah Apa Yang Dimiliki Rezeki Itu Adalah Apa Yang Dimanfaatkan Artinya Apa Sekarang 1M 2M 100 Juta Mungkin Katakan Sudah Tabungan Ada Berapa Ayo Bantu Teman Kita Penyediaan APD Atau Bantu Untung Menyediakan Sembako Dan Segala Macamnya Karena Dikasih Kelebihan Harta Nah Harta Ini Gak Akan Jadi Rezeki Kalau Cuma Disimpan Jadi Tabungan Anda Itu Sebenarnya Bukan Rezeki Anda Karena Kalau Bicara Masalah Rezeki Di Ada Tiga Pertama Adalah Apa Yang Dimakan Dan Diminum Yang Kedua Adalah Malah Bisa Apa Yang Yang Ketiga Adalah Apa Yang Sedekahkan Tidak Ada Di Bagian Itu Yang Ada Di Tabungan Yang Ada Dalam Mari Makanya Sebenarnya Kondisi Kayak Gini Ayo Ajak Pembuktian Kita Kalau Kita Memang Benar Benar Pengen Bermanfaat Buat Banyak Orang Inilah Saatnya Cairkan Tabungan Kita Konversi Dalam Bentuk Misalkan APD Atau Sembako Makanan Atau Apapun Sedekahkan Di Jalan Allah Insya Allah Kalau Kita Semakin Sedekah Di Jalan Allah Kalau Bakal Guga Membantu Kita Dalam Proses Bisnis Kita Kedepannya Wah Makasih Banyak Untuk Masukannya Pertanyaan Dari Rahman Akhir Sebelum Kita Ada Pertanyaan Dari Followers Muslimah Dailia Jadi Yang Dailia Kalau Boleh Memberikan Motivasi Atau Semangat Sama Semua Pelaku Bisnis Untuk Melawan COVID-19 Ini Dan Juga Melawan Kemustahilan Seperti Untuk Melalunya Ya Teman-teman Semua Bismillahirrahmanirrahim Jadi Sebenarnya Ketika Kita Sekarang Menghadapi Situasi Dalam Kondisi Krisis Ya Entah Itu Karena Bisnis Kita Krisis Ekonomi Krisis Krisis Semuanya Krisis Yakinilah Ini adalah Bagian Dari Skenari Allah Mereka Yang Bersabah Adalah Mereka Menikmati Indahnya Hasil Nantinya Maka Lekwati Ini Dengan Penuh Kesabaran Dan Pastinya Penuh Dengan Ihtiar Dan Tawakal Yakin Ujungnya Pasti Indah Kapan Berhentinya Kapan Akhirnya Kita Tidak Pernah Tahu Tapi Yang Kita Tahu Adalah Akhirnya Pasti Indah Sama Sama Seperti Yang Saya Lakukan Dulu Pada Set Saya Punya Hutang 7,7 Miliar Secara Usia Saya Usia 21 Tahun Income Juga Gak Sampai 10 Juta Kok Bisa 5 Tahun Selesai Satu Yang Saya Yakini Bagaimana Teman Saya Ketika Sahabat Saya Ngobrol Dengan Saya Panjang Lebar Pada Perjalanan Bandung Jakarta Saya Duduk Diam Termenung Sahabat Saya Bilang Bro Dari Perjalanan Bandung Ke Bogor Jalan Puncak Lagi Ada Kabut Lihat Di Depan Sana Kabut Sangat Tebal Jarak Satu Kilometer Gak Kelihatan Jarak Berapa Beratus Meter Gak Kelihatan Mungkin Kalau Kita Ngebut Dikit Doang Bisa Jadi Ada Jurang Bisa Ada Mobil Halangan Didepannya Tapi Tugas Kita Cuma Satu Tugas Kita Bergerak Dengan Apa Yang Kita Bisa Pelan Mungkin Tapi Satu Keyakinan Kita Bukan Sampai Ke Bogor Dari Bandung Ke Bogor Perjalanan Sangat Jauh Gerak Aja Insya Bukan Nyangpe 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 Nyangkapan Gak Pernah Tahu Itu Pula Yang Saya Yakin Di Episode Sekarang Tersaat Corona Gak Tahu Beres Kapan Ada Yang Sampai Juni Sampai Akhir Tahun Tugas Kita Jalani Jangan Sampai Harian Ini Menjadi Sangat Madorot Hari Harinya Diisi Dengan Yang Manfaat Mengisi Kajian Sharing Ikut Kajian Baca Quran Baca Buku Dan Segala Macam Insya Allah Dengan Begitu Apapun Hasilnya Nanti Insya Allah Bakal Membaikan Buat Kita Semua Amin Makasih Banyak Saya pun Nambah Banyak Ilmu Dari Alhamdulillah Ini Tadi Ada Banyak Sahabat Muslimah Diliang Udah Pertanyaan Nih Buat Yang Dewa Dari Tadi Awal Kepada Antusias Mungkin Kita Beberapa Coba Kita Baca Ini Yang Nanya Bagaimana Cara Mengatur Cashflow Agar Tidak Minus Di Situasi Seperti Sekarang Ini Jadi Menjaga Kestabilan Cashflow Ya Pastinya Ini Tergantung Kondisinya Cashflow Pribadi Atau Keseorang Perusahaan Kalau Misalkan Teman Teman Sudah Punya Perusahaan Bisnis Maka Pastinya Laporan Keuangan Sangat Penting Untuk Dimiliki Pertama Adalah Laporan Keuangan Dari Segini Cashflow Kedua Adalah Neraca Tiga Labar Rugi Nah Bagaimana Yang Kita Lakukan Seharusnya Kedepan Menjaga Yang Namanya Kondisi Neraca Pastinya Nanti Bakal Ngaruh Ke Labar Rugi Dan Cashflow Gimana Detailnya Pertama Bagi Teman Yang Kondisi Beli Produk Ulakan HPP Produk Anda Itu Kalau Memang Belum Penting Banget Mending Habisin Produk Lama Dulu Aja Launching Perlu Gak Launching Nt Coba Lihat Dulu Nt Teman Tau Kita Jangan Jangan Pas Kita Launching Malah Krik Krik Kan Jadi Sayang Mending Kita Timing Njaga Nanti Pada Satu Waktunya Tepat Baru Kita Launching Terus Gimana Caranya Jualan Disini Penting Buat Punya Database Namanya Kalau Di Selling Namanya Adalah Naikin Secara Vertical Sales Jadi Bukan Nambah Customer Baru Tapi Menggunakan Customer Lama Untuk Nambah Produk Baru Buat Mereka Itu Pertama Naikin Cashflow Dengan Cara Vertical Omset Vertical Sales Kedua Jaga Cost Jangan Sampai Bengkak Berupa Belanja Belanja Dan Bukannya Nagih Pokoknya Kita Untuk Nagih Bukannya Bayar Tagi Aja Dulu Termasuk Menjaga Kestabilan Cashflow Di Perusahaan Segala Hal Pengeluaran Coba Catat Ulang Coba Apa Yang Bisa Dihemat Dihemat Dalam Kondisi Gini Jangan Pemborosan Kalau Di Perusahaan Bagaimana Kalau Misalkan Pribadi Pribadi Pastinya Teman Teman Udah Pasti Hidup Sesedara Mungkin Terus Jangan Selebor Jangan Banyak Gaya Dan Mulailah Berhemat Berhemat Dalam Artian Jangan Kalau Sekiranya Gak penting Amat Jangan Beli Jadi Berenang Main Prioritas Supaya Cashflow Jadi Bagus Cashflow Bagus Ketika Pemasukan Lebih Banyak Dibada Pengeluaran Yang Kondisi Sekarang Adalah Pengeluarannya Ada Terus Ada Bulanan Income Gak Ada Gitu Ini Masalah Ayo Ini Jaga Pengeluarannya Berikutnya Yang Kedua Pertama Menjaga Pengeluaran Yang Kedua Pastinya Naikin Income Tambahan Kalau Teman Sering Di rumah Bisa Jualan Peluang Usaha Banyak Di Luar Banyak Banyak Teman Tinggal Join Sama Mereka Modal Cuma 500 300 100 100 Jadi Resellernya Sampai Belajar Sampai Jualan Gitu Ada Berkaitan Dengan Modal Pas Banget Jadi Ada Yang Nanya Jadi Untuk Memulai Suatu Bisnis Itu Modalnya Berapa Banyak Dan Sebaiknya Modalnya Itu Yang Disarankan Berapa Untuk Kita Memulai Suatu Bisnis Nah Bagi Teman Teman Yang Baru Mulai Kalau Saran Saya Jangan Pernah Mulai Usaha Dengan Modalnya Yang Sangat Besar Ya Karena Anda Belum Teruji Di Sana Kalau Misalkan Anda Ngeluarin Budget Lebih Dari 10 Juta 50 Juta Kan Duit Misalkan Satu Juta Dulu Dua Juta Dulu Lima Juta Dan Selanjutnya Kan Saya Gak Punya Sejuta 500 Dulu Gak Punya 500 100 Dulu Maka Kocinya Lagi-lagi Gak Hanya Di Kehidupan Dalam Bisnis Pun Perlu Sabar Saya Pribadi Saya Punya Beberapa Perusahaan Dari Sekian Banyak Perusahaan Ada Salihahijab Belonastor Belonokos Kami Indonesia Karena Saya Biasanya Membuka Bisnis Baru Itu Ketika Bisnis Yang Sudah Profit Jadi Saya Nginjeknya Itu Jarang Dari Awal Terus Gimana Kalau Belum Profit Maka Perjuangan Lah Profit Jangan Sampai Anda Buka Bisnis Baru Lagi Hanya Sebagai Ajang Pelampiasan Nafsu Karena Di bisnis Sebelumnya Nggak Laku Belum Tentu Jaminan Yang Kedua Laku Yang Sebelum Jakarta Ini Nusuk Bang Ngomongannya Niatnya Harus Kita Perbaiki Juga Ya Berarti Iya Ada Juga Yang Nyambung Caranya Memulai Bisnis Bagaimana Dari Noli Mas Bingung Banyak Yang Ingin Memulai Bisnis Harus Mulai Dari Mana Bingung Mulai Bisnis Kalau Saran Saya Mulai Bisnis Mulai Dari Apa Yang Bisa Dilakukan Ya Dan Kalau Misalkan Harus Memilih Hindarilah Sektor Produksi Misalkan Produksi Gamis Produksi Apalah Ini Ada Modalnya Karena Yang Produksi Pasti Ada Modal Maka Mulai Penjualan Dropship Jadi Reseller Modal Cuman Puluhan Rebu Sudah Jadi Penjual Bisnis Nah Ikutilah Tahapan Tahapannya Ada Tahapan Starting Ada Tahapan Running Ada Tahapan Growing Nah Pada Saat Memulai Tahapan Starting Jangan langsung Tiba-tiba Growing Starting Itu Fokusnya Kepada Value Value Itu Adalah Masalah Manfaat Apa Yang Anda Ingin Berikan Kepada Market Lewat Produk Anda Tersebut Nah Terus Nanti Baru Jualan Sudah Nemu Valuenya Baru Dijual Sudah Jual Baru Nanti Perlahan Sambil Jalan Waktu Ada Profit Dan Segala Macam Mulai Bangun Tim Bangun Sistem Di Bagian Running Nanti Di Bagian Growing Mulai Bangun Yang namanya Duplikasi Cabang Bisnis Diversifikasi Product Dan Barulah Disitu Bisa Menikmati Hasil Jadi Jangan Sampai Anda Baru Mulai Bisnis Baru Bulan Ketiga Sudah Leyeh Sudah Jadi Semacam Menikmati Hasil Sadar Ini Belum Mature Pastikan Anda Lewati Tahap Berapa Lama Setahun Dua Tahun Berjuang Dulu Kecepatan Mature Enggaknya Tergantung Kecepatan Anda Dalam Mengesekusinya Jadi Poinnya Memulai Dari mana Mulai Dari yang Bisa Anda Mulai Dan Saran Saya Hindari Sektor Produksi Mulai Fokus Di Jualan Ikuti Step-step Dengan Baik Terima kasih Satu lagi Ada pertanyaan Terkait Bisnis Yang Tepat Untuk Mahasiswa Kira-kira Apa Rahma Dulu Pernah Waktu Mahasiswa Pernah Coba Menjual Online Shop Baju Hijab Gitu Kira-kira Untuk Mahasiswa Atau Mungkin Ibu Rumah Tangga Disini Yang Terima Produktif Berbisnis Sarannya Apa Buat Teman-teman Yang Sekarang Mahasiswa Atau Ibu Rumah Tangga Yang Pengen Jualan Mulailah Jualan Produk Yang Market Sangat Dekat Dengan Anda Dengan Kalian Kalau Saya Misalkan Kalau Di Mahasiswa Ataupun Pekerja Kantoran Saya Punya Peluang Agen Nasib Box Kan Sering Ngumpul Rapat Sebelum Corona Maka Gue jadi Agen Nasib Box Modal 99.000 Modal 100.000 Anda Sudah Jadi Agent Ada Acara Nanti Kontak Kalian Kalian Bisa Produksi Nasib Box Sebanyak Mungkin Sesuai Dengan Permintaan Yang Kami Sudah Jadi Potensi Penghasilan Sekarang Sekarang Kalau Misalkan Gak Jadi Lagi Corona Kayak Gini Gimana Yang Bisa Dijalankan Maka Cari Peluang Sifatnya Gak Dipengaruhi Oleh Musiman Kayak Tadi Contoh Misalkan Sekarang Orang Lagi Pada Demen Di Rumah Butuh Temen Makan Jualan Produk Makan Frozen Food Jualan Snack Jualan Apapun Intinya Adalah Yang Market Sangat Dengan Dengan Kita Jangan Sampai Kita Ini Muslimah Misalkan Tapi Kita Pengen Jualan Produk Digital Yang Alah Internet Marketer Atau Jualan Rumah Siapa Yang Beli Pak Dalam Orang Gini Makan Jual Jual Aja Di Mbak Ini Group W.A. Saya Mbak W.A. Saya Ini Group W.A. Isi Saya Di Group Ada Mbak Komplek Itu Isinya Jualan KB Dan Goke Ya Pada Laku Jualan Kue Ya Gitu Aja Mulai Dari Situ Nanti Sambil Berjalan Otot Jualannya Sudah Mulai Terlatih Baru Mulai Bangun Bisnis Bangun Brand Terus Juga Bangun Produksi Sini 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 Jadi Kita Lihat Pasar Yang Terdekat Dari Kita Lihat Peluang Terus Yang Paling Memungkinkan Itu Apa Dengan Paling Dekat Dengan Kita Situasi Yang Ada Sekarang Ini Gitu Ya Lihat Yang Ada Di Depan Mata Peluang Peluang Yang Ada Pakal Terhadap Itu Eksekusi Langsung Banyak Video saya Di Dewa Eka Prayoga Disana Insya Allah Banyak Materi Atau Hal Lagi Yang Bisa Kita Pelajari Tentang Bisnis Khususnya Ya Kang Iya Oke Wah Nampaknya Kita Sudah Sampai Di Ujung Pembicaraan Mau Berterima Kasih Rahmat Mwati Muslimah Berterima Kasih Banyak Sama Kang Dewa Atas Kesediaannya Dan Waktunya Sudah Mau Berkenan Untuk Sharing Berbagi Ilmu Berbagi Pengalamannya Insya Allah Bermanfaat Buat kita Semua Amin Sedikit Menyimpulkan Bahwa Untuk Bicara tentang Bisnis Itu Kita Sangat Penting Sekali Namanya Kita Itiar Terus Usaha Sabar Dan Yang paling Penting Terus Berpikir Positif Apapun Yang Terjadi Bagaimanapun Kita Harus Tetap Positif Dan Jalan Terus Intinya Kita Tetap Dekat Dengan Allah Betul Sampai Omset Ilang Iman Juga Ilang Baik Kalau gitu Sekali lagi Rahmat Terima kasih Baru Amin Amin Alhamdulillah Terima kasih Kedewa Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.